Di sini diketahui segitiga ABC, AB 21, BC 20, AC 13. Jika D terletak pada AB sehingga AD sama dengan 14, maka tentukan panjang CD. Kita akan gambarkan terlebih dahulu. Jika dari suatu titik kita tarik suatu garis ke sisi yang di depannya, maka panjang garis itu dapat kita tentukan dengan menggunakan dalil stiwar. Sebelumnya kita tentukan dulu, sisi yang di depan dari sudut C kita sebut dengan C kecil. Yang A berarti ini A kecil, yang di depan sudut B kita sebut dengan B kecil. Sehingga dari sini panjang CD berarti kita rumuskan CD kuadrat dikali dengan C. Ini sama dengan B kuadrat. Nah ini kita bagi menjadi, di sini ada C1, di sini ada C2. Maka B kuadrat dikali C1 ditambah A kuadrat dikali dengan C2. Dikurangin C1 kali C2 kali C. Maka di sini CD kuadrat kali C-nya adalah 21, B kuadratnya adalah 13, berarti 13 kuadrat. Dikali dengan C1-nya ini 21, maka C1-nya 21 kurangin 14. Berarti ini sama dengan 7, berarti ini dikali dengan 7. Ditambah A kuadrat berarti 20 kuadrat dikali dengan 14, dikurangin 14, dikali 7, dikali 21. Kita bagi 7 semua, ini bagi 7, tinggal 3, bagi 7 habis, banggir 7, tinggal 2, bagi 7 kita coret. Maka di sini 3 kali CD kuadrat sama dengan 13 kuadrat, 169. Ditambah 20 kuadrat adalah 400, kali 2 berarti 800, dikurangin 14 kali 21 sama dengan 294. Maka 3 CD kuadrat sama dengan 675, maka CD kuadrat sama dengan 675 dibagi dengan 3, berarti 225. Maka panjang CD berarti sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi panjang CD di sini sama dengan 15. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.